Yuhuuu foodies, kita melipir lagi yuk ke daerah Kota Depok, Jawa Barat. Kita ngintip babang Indra Runin yang lagi asik cari sarapan pagi yang udah kesiangan sih. Soal sarapan, emang kembali ke masing-masing selera ya foodies. Ada yang suka jajan sarapan deket rumah, atau bahkan bela-belain naik ojek segala nih kayak si babang ini nih foodies. Bang, 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 burta ya? Burta ya? Iya. Oke. Lah kok pake acara segala ke Bu RT? Apa jangan-jangan tempat sarapannya ada di depan rumah Bu RT ya? Wah foodies kayaknya oke nih ada tempat sarapan enak yang lokasinya terus sembunyi. Jadi makin penasaran gak sih? Kok disini mas? Burta mas, burta bubur. Oh bukan rumah Bu RT. Saya dengernya rumah Bu RT yang makan saya. Burta mas bubur, bubur. Oh bubur. Burta. Yang kesukannya Ayu Ting-Ting? Oh iya iya iya. Nah itu. Oh itu. Atuh. Siap. Itu bubur ting ya. Walah-walah ini si abang ojek yang kurang denger apa emang si Indra sih yang salah nyebut. Hahaha. Memakan bubur aja sampe muter-muter nih ke rumah Bu RT. Nah ini bener. Nah ini bener. Makasih mas ya. Siap. Nah foodies sekarang aku udah sampe yang dinamanya burta alias bubur cirebon. Nah ini katanya buburnya itu kesukaannya Ayu Ting-Ting. Panasan seperti apa? Let's go. Oke saya mau nanya Pak. Burta itu apa sih Pak? Burta itu kepanjangan dari bubur sate. Disini udah berapa lama jualannya Pak? Kurang lebih sekitar 7 tahun. Nah Pak disini pembedanya apa sih Pak bubur cirebon dengan yang lainnya itu? Kalau bubur cirebon itu konsepnya bubur kering. Kebetulan nih foodies. Mumpum ada pemiliknya kita boleh ngerakik sendiri bubur satenya. Tekstur buburnya sih modal padat kental gitu. Tapi ini loh yang bikin makan bubur jadi semakin sip. Topingnya eeeeh lo mbak pisan mah kalau kata orang Sunda. Wah menggunung sekali ya penampakannya ya. Sama lagi ya. Enaknya di burte ini kalian bebas request toppingnya foodies. Asal sanggup ngabisinnya dan gak mau bazir ya. Huh menampakkan bubur ayamnya hit sedepok raya nih kayaknya. Ini udah siap buat disantap. Mau mau mau. Tapi sebelum nyobain buburnya ternyata ada juga nih foodies. Satu kuliner yang cukup bestsellernya disini. Oke foodies. Disini gak cuma jual bubur. Tapi disini banyak juga makanan-makanan. Pak disini jual apa aja Pak? Ada tahun pupa di special. Tahu. Ketan susu. Berarti kupat tahu sama ketan susu. Wah ternyata sarapan disini pilihan menunya cukup variatif ya. Ada kupat tahu khas magelang segala loh. Makanan khas magelang yang endless banget ini terdiri dari kombinasi ketupat, tahu, sayuran, kemudian ditambahin potongan gorengan hangat. Habis itu langsung deh tuh dibanjur pakai bumbu kacang yang sedap banget. Dan juga pakai kecap yang manis kering. Mantep banget ya foodies. Sementara ada juga ketan susu yang mirip di kemayoran nih. Biar warga depok gak perlu jauh-jauh kan kalau mau icip-icip kuliner yang satu ini. Oke foodies, pesenannya udah semua di meja makan. Ada bubur cirebon lengkap dengan sate-sateannya. Ditambah lagi nih kupat tahu sama ketan susu kiju komplit. Dari segi tampilan sih semuanya maju hara ya. Tinggal kita icip-icip aja nih. Apakah seenak tampilannya? Kita akan ambil ya dari mangkuknya. Ini penampakan seperti ini. Makan. Ini kalau aku ngomongin tekstur. Teksturnya tuh kenyal. Padat dan sedikit kering. Maksudnya gak terlalu yang namanya encer gitu ya. Ini tipe-tipenya yang seperti itu. Nah sekarang aku mau tambahin pake ini nih. Pake ampla ya. Ciklat banget. Lajib. Sekarang aku mau nyobain yang namanya tahu kupat. Oke foodies. Makan foodies. Bumbu kacangnya itu didominasi sedikit manis. Karena ini campuran dari gula merah. Terus juga yang tadi dapet sensasi nih tuh nikmatin nih nih. Kacang ini nih pas digigit itu tuh. Dapet tambahan sensasi kayak sedikit crunchy dari aromasi kacang ini nih. Kacang yang sudah disangrai. Sekarang aku mau lanjut ke dessert. Dessertnya ini dengan keadipan lokal yaitu adalah ini nih. Ketan susu. Kampur pake keju. Makan lagi foodies. Nah sekarang udah pada tahu kan alasan Indra runi bela-bela inek ojek demi menu sarapan kesukaannya. Eits ngomong-ngomong nih foodies. Sarapan itu penting loh. Sarapan yang enak bisa bikin bud kita bakalan happy seharian. Kalo gak percaya langsung aja datengin ya si Burte yang ada di sekitar Sukmajaya Depok. Tapi jangan sampe nyasar nih ke rumah Bu RT oke? Hahaha.